Morning Spirit Selamat pagi, semangat pagi Selamat pagi bapak ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus bertemu kembali di dalam Morning Spirit Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Kasih 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 bukan sekedar kata-kata semata Kasih yang sejati harus ditunjukkan dengan perbuatan-perbuatan kasih yang nyata 1 Yohanes 4 ayat 19-21 berkata kita mengasih karena Allah terlebih dahulu mengasih kita jikalau seorang berkata aku mengasih Allah dan ia membenci saudaranya maka ia adalah pendusta karena barang siapa tidak mengasih saudaranya yang dilihatnya tidak mungkin saudara mengasih Allah yang tidak dilihatnya dan perintah ini kita terima dari dia barang siapa mengasih Allah ia harus ia harus juga mengasih saudaranya Allah terlebih dahulu mengasih kita dan kita merespon dengan mengasih dia dengan demikian kasih kita adalah salinan kasih Allah Allah adalah sumber kasih dan kita menuruti teladanya ketulusan kasih kepada Allah harus juga dinyatakan kepada sesama saudara secara bersama-sama Allah menuntut kita untuk mengasih sama sebab itu kita dibuat dalam gambar yang sama kita mengasih sama karena sesama kita juga diciptakan dalam rupa Allah dan karena Allah telah memberikan perintah untuk mengasih sama kita pertanyaannya sudahkah kita menyatakan kasih kita kepada sesama 1 Yohanes 3 ayat 18 Firman Tuhan berkata anak-anakku marilah kita mengasih bukan dengan perkataan atau dengan lidah tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran memang sangat mudah berkata aku mengasihimu namun sulit dilakukan dalam perbuatan Firman Tuhan mengajar kita bahwa kasih itu bukan sekedar kata-kata semata atau ucapan lidah semata tetapi harus diperaktekkan dengan perbuatan-perbuatan dan dalam kebenaran 1 Korintus 13 ayat 1 dan 2 berkata sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat tetapi jika aku tidak mempunyai kasih aku sama sekali aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang berkembarinci sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung tetapi jika aku tidak mempunyai kasih aku sama sekali tidak berkumandang meskipun seseorang memiliki kelebihan-kelebihan dan karunia yang sangat menonjol dan luar biasa tetapi kalau tidak ada kasih mereka digambarkan seperti gong dan canang yang bunyinya saja kedengaran sudah bergema dan keras tetapi tidak ada artinya sama sekali ironi sekali berbunyi keras atau besar adalah ciri orang-orang yang menjadi sombong karena karunia yang mereka miliki karena kelebihan yang mereka miliki sebaliknya orang yang memiliki kasih yang sejati bersifat rendah hati tidak memegahkan diri untuk diri sendiri tetapi memperhatikan kebutuhan orang lain dan hidupnya untuk kemuliaan Tuhan dalam 1 Korintus 13 ayat 3 firman Tuhan berkata dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar tetapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku tidak ada faedahnya meskipun kita suka memberi dan membagi-bagikan sesuatu kepada orang lain bahkan menyerahkan tubuh kita untuk dikorbankan tetapi tanpa didasari kasih semuanya itu tidak ada artinya tidak ada faedahnya jadi sudah dalam ayat ini kita diajar bahwa apapun yang kita miliki itu menjadi berguna dan memuliakan Tuhan ketika semuanya dilakukan saudara dengan kasih kasih bukan sekedar kata-kata semata kasih harus dibuktikan dengan perbuatan-perbuatan dan dalam kebenaran dalam kebenaran dalam kebenaran artinya semua perbuatan-perbuatan kita saudara harus didasari oleh kasih yang diajarkan oleh firman Tuhan yang adalah kebenaran 1 yanis 3 ayat 18 saya bacakan kembali saudara anak-anakku marilah kita mengasih bukan dengan perkataan atau dengan lidah tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran mari saudaraku sekarang kita mempraktikan kasih bukan sekedar dengan kata-kata atau dengan lidah tapi dengan perbuatan-perbuatan yang didasarkan kepada kebenaran firman Tuhan kepada kebenaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus biarlah kita menjadi sudah inspirasi dalam mempraktikan kasih dunia membutuhkan kasih keluarga kita suami kita istri kita anak-anak kita orang tua kita karena itu mari kita mengasihi buktikan dengan perbuatan bukan hanya dengan kata-kata saja bukan dengan lidah saja dan perbuatan kasih itu didasarkan lalui kebenaran firman Tuhan kita akan menjadi berkat kita akan menjadi teladan dan nama Tuhan Yesus dimuliakan amin terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman kami mau mengasihi engkau dengan melakukan tindakan-tindakan dengan mengasihi sesama kami mengasihi sesama kami bukan hanya dari kata-kata dan lidah saja tapi melalui perbuatan tapi melalui perbuatan-perbuatan dalam kebenaran dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin amin bapak ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus bila kita diberkati oleh morning spirit ini silahkan klik like subscribe bunyikan loncengnya dan bagikan kepada banyak orang sampai bertemu dalam morning spirit selanjutnya morning spirit selamat pagi semangat pagi selamat pagi